Assalamualaikum teman-teman Akhir-akhir ini virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia Indonesia adalah salah satunya Semakin banyak sekarang korban-korban yang terkena virus corona Ada beberapa korban yang meninggal Tapi banyak juga yang sembuh Eks, tenang teman-teman Nggak usah takut dan panik Kita bisa melakukan penjagaannya dari sekarang Yang perlu kita tahu Virus ini bisa menyebar melalui partikel virus yang mengenai mata, hidup Dan juga mulut Lalu, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucet mata Apalagi dalam keadaan tangan yang kotor Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbul kotoran di tangan depak Yang kedua, gunakan masker jika keluar rumah Atau berpergian karena ada keperluan menandang Yang ketiga, jaga darat dengan mereka yang sedang sakit Darat yang disarankan yaitu sekitar 1-2 meter Untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus Yang keempat, bersepada di tempat keramaian Dan saat menggunakan barang bersama Karena partikel virus terkadang bisa menegah pada bidang tersebut Seperti gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta Yang kelima, rajin-rajin mencuci tangan kita Karena kita tidak tahu apakah virus itu ada di tangan kita atau tidak Yang keenam, hindari berjabat tangan karena dengan berjabat tangan sangat mudah untuk mentransfer virus Yang ketujuh, jaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan minum vitamin Yang kedua, stay at home sesuai anjuran pemerintah untuk memutus mantar-antai penyebaran virus corona Kita diambilkan untuk yang di rumah Belajar di rumah Ibadah di rumah Tidak mudik dan tidak piknik Yuk, kita mulai dari sekarang Semoga wabah ini cepat berlalu ya Amin Sampai jumpa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe